Gubernur NTB Dr. Zulkif Limansyah bersama Wakil Gubernur Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah menjadikan Silaturahmi sebagai ruang interaksi langsung paling efektif. Sebab dengan pola ini bisa menyentuh masyarakat pada semua lapisan. Tak jarang, hari-hari keduanya tidak berada di ruang kerja karena memindahkan aktivitas di luar ruangan karena harus berada di antara masyarakat. Karena yang mereka yakini adalah menyapa dan mendengar tidak cukup dari ruang kerja tapi dengan mendatangi langsung tanpa sekat serta hambatan psikologi ketika curhat kepada pemimpinnya. Gubernur NTB Dr. Zulkif Limansyah beralasan, gaya gerilya sampai ke pelosok yang dilakukan itu semata memangkas jarak antara pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpin yang mendatangi langsung masyarakat adalah gaya pemimpin cair dan harus terus dirawat. Sebenarnya ini bukan kebiasaan baru yang dikemas dalam skenario khusus. Tapi pada dasarnya meneruskan kebiasaan Bang Zul dan Umi Rohbi pada masa kampanye tahun 2018 lalu yang tembus rekor puluhan titik per hari. Duo dokter ini akhirnya merasa candu untuk bertemu masyarakat di tempat terpencil sekalipun dengan cara yang sama. Gaya gerilya tanpa kenal lelah ini bahkan diterapkan ketika gubernur memimpin jajarannya menggarap event internasional sekelas MXGP. Kekuatan jaringan yang dimaksimalkan membuat komandan lapangan MXGP saat itu Ridwan Syah tercengang. Bentuk pelayanan-pelayanan itu diwujudkan dengan belusukan ke kampung-kampung yang dirawat hingga kini. Terlebih ada permintaan yang datang langsung dari masyarakat. Dalam banyak kesempatan, gubernur bahkan menghadiri undangan hanya melalui permintaan lisan atau pesan instan, termasuk merespon permintaan audiensi di akun sosial medianya. Hal ini demi menghilangkan kesan pemimpin yang protokoler. Konsisten pada janur ini memang tidak mudah. Pada sebuah kesempatan, gubernur pernah naikkan jalan kaki selama tujuh jam menuju desa Rarak Rongges, kejabatan Berang Rea, kebupaten Sumbawa Barat. Gubernur mengaku menikmati perjalanan itu dan merasakan langsung hawa hutan asri. Ia bermaksud melihat langsung kondisi masyarakat di ujung rimba sana, tidak sendirian. Gubernur mengajak sejumlah kepala OPD untuk terjun langsung dengan maksud agar tahu apa kebijakan prioritas sesuai yang dibutuhkan masyarakat sehingga efektif dan tepat sasaran. Sampai di dosun terpencel itu, gubernur tak bisa menahan diri untuk menikmati suasana pedesaan. Momen langka tertangkap kamera tim yang terjun ke lokasi ketika mendapati gubernur tertidur pulas di masjid setempat. Jarak tempuh tak kalah jauh juga pernah dijajal Bangzul ketika masuk ke dusun Matemega, desa Marente, kecamatan Alas, kebupaten Sumbawa. Ia sampai-sampai harus terpeleset beberapa kali karena melewati sungai dan jalan setapak yang licin akibat diguyur hujan. Belusukan bukan tanpa risiko. Pada sebuah kesempatan berkunjung ke dusun Pemoles, desa Batu Jangki, kecamatan Batukli yang lembok tengah, Gubernur terpeleset kemudian terjerembab di sekitar area jembatan putus yang ia akan kunjungi. Insiden kecil itu kemudian viral dan jadi trending sampai ke media nasional. Tapi bukan masalah besar bagi Bangzul. Gubernur menanggapi santai. Era digital juga dimanfaatkan sebagai ruang interaksi, publikasi, dan sosialisasi yang efektif dan beriringan dengan gencarnya Gerilya Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Hampir semua momen kunjungan tak terlewatkan dan diunggah pada dua platform utama, yakni Facebook dan Instagram. Karena dengan media sosial menurutnya mengubah cara interaksi dengan masyarakat. Sebab dengan media sosial, masalah di puncak gunung dan di dasar laut sekalipun bisa sampai ke gubernur dan wakilnya. Pemimpin diilustrasikan seperti berada di dalam akuarium, sehingga semua orang dapat melihat sepak terjang seorang pemimpin dalam melayani rakyatnya.